Hai senantiasa terdepan bersama Adi Putro dan ingat apapun sasisnya karuserinya tetap Adi Putro Terima kasih telah menonton! Halo selamat siang teman-teman Adi Putro lovers kembali bersama saya dalam channel YouTube Garasi Bus Adi Putro ya hari ini saya akan mereview bis yang akan siap rilis di bulan Maret ya di Minggu ketiga dan keempat ini akan banyak sekali bus yang akan rilis ya jadi ikutin terus channel YouTube Garasi Bus Adi Putro sampai habis karena akan saya review satu persatu bis yang akan siap rilis ya ya ini dia teman-teman unit terakhir ya yang hari ini akan rilis tadi cukup banyak sekali bus yang akan rilis yaitu dari PO Mentari Trans kemudian Gumarang Jaya kemudian Alhafiz dan yang terakhir ini adalah dari V Trans 818 ya asal Kota Nganjuk nah kali ini akan rilis dengan bodi single glass dengan varian lampu jet push 3 plus ya teman-teman di bagian depan dan belakang Hai dan kali ini yang digunakan yaitu sasis dari Mercy OF 917 yang long nah kemarin sudah sempat keluar satu unit ya dari PO V Trans dengan menggunakan sasis Hino GB kali ini beralih menggunakan Mercy 917 long ya karena ingin menambah jumlah bangku nanti kita akan lihat seperti apa sih spek interior dari V818 ya teman-teman dan untuk di bagian depan masih menggunakan harian kaca single glass ya jadi ini menggunakan sepion dari base besar ya yang dimana sudah dipakai dan dipasang oleh dari beberapa PO yang membuat karuseri medium di nah ini dia teman-teman satu unit bus melek PO V Trans ya jadi hari ini akan rilis dengan menggunakan sasis dari Mercy OF 917 yang long ya jadi ini adalah setir untuk medium tinggal palang 4 ya teman-teman dan untuk dashboardnya sudah dibungkus dengan menggunakan kain MB Tech kain Oscar ya berwarna coklat tua dan juga sudah terpasang tape Android dan untuk AC nya ini adalah panel AC yang berbeda ya dari sebelumnya karena ini menggunakan AC dari merek Song Si ya teman-teman karena AC untuk Densu sudah kosong untuk Nero dan kini Fitran mempercayakan AC nya menggunakan AC dari Song Si ya oke kemudian kita akan bahas untuk spek interior lainnya dan untuk bangkunya lagi-lagi dipercayakan kepada pabrik bangku Aldila ya jadi dengan konfigurasi dua kiri dua kanan total bangku ada 39 seat ya untuk bangku standar dari 917 yang long ya dengan model jahitan Alpha dengan jahitan Hexa ya teman-teman kemudian ini ada emboss logo ya yang cukup bagus sekali V818 trans dengan ada nomor teleponnya di bagian seandaran kemudian menggunakan kain Oscar ya berwarna coklat muda dan krem ya ini ya kemudian ada sabuk pengaman di setiap bangkunya dengan menggunakan armrest yang model terbaru ya dari pabrik Bangku Aldila ya Nah jadi yang terbaru seperti ini untuk armrest nya tinggal didorong kemudian diputar kembali dan untuk menaikannya juga yang sama ya diputar aja Wow cukup mewah sekali kita akan jalan untuk spek interiornya berwarna krem ya jadi pemilihan warna yang cukup balance dengan warna bangkunya berwarna krem kemudian dating full sampai ke belakang kemudian ada tutupan dating ya yang sudah dikombinasi dengan menggunakan variasi wood panel akrilik ya berwarna hitam eh sorry coklat tua ya kemudian di bagian dinding juga sudah dilapis dengan menggunakan variasi karpet merek Exmark ya ini ini yang terbaru dari Exmark kemudian ada partisi integral wood panel kemudian ada partisi di bagian belakang dan untuk bangkunya juga terdapat emboss logo ya di bagian sandera belakang kemudian ada paper net ada tempat untuk botol minum ya Wow jadi cukup bagus sekali dan ini adalah inlet AC dari AC tipe tipe songsi ya yang memang tipe songsi baru-baru ini banyak sekali peminatnya Oke sekarang kita jalan ke depan kita akan lihat untuk spek interior lainnya ada TV ya berukuran 32in di bagian depan dan biasanya disini ada mic wireless nah ini standar dari karuseri Adiputro kemudian ada coolbook biasanya disini teman-teman nah ini juga coolbook di bagian depan kiri Wow mewah sekali Hai dan ada juga lampu running text ya di bagian depan nanti kita akan lihat ya seperti apa sih lampu running text yang sudah dipasang Oke terima kasih teman-teman sekian informasi yang dapat saya berikan untuk spek interior dan eksterial dari POV trans terima kasih buat Pak Eko selaku owner dari Vtrance semoga nambah lagi ya untuk sasisnya kita tunggu di varian jet bus lima ya nanti di bulan Agustus karena akan ada kiriman sasis bis besar ya Oke teman-teman sekian informasi yang dapat saya berikan jangan lupa bantu like dan subscribe agar channel YouTube ini dapat terus berkembang dan memberikan informasi setiap hari buat kita semua Oke terima kasih senantiasa terdepan bersama Adiputro dan jangan ingat apapun sasisnya karu serinya tetap Adiputro hai 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 Terima kasih telah menonton!